Intro Hasiat biji mahoni, obat tradisional yang kaya antioksidan. Biji mahoni berasal dari pohon mahoni yang memiliki nama latin Swethenia mahogani. Pohon mahoni tumbuh subur di daerah tropis seperti India. Malaysia, Indonesia, dan Cina Selatan. Biji mahoni terdapat dalam buah mahoni yang sudah matang dan mengering. Dalam satu buah mahoni dapat ditemukan 35 sampai 45 biji mahoni. Kandungan biji mahoni-biji mahoni terbukti mengandung zat-zat yang diperlukan oleh tubuh seperti flavonoid, alkaloid, saponin, steroid, dan terpenoid. Kandungan tertingginya adalah flavonoid. Flavonoid memiliki kandungan antioksidan yang tinggi yang berfungsi menangkal radikal bebas. Antioksidan sangat bermanfaat bagi tubuh untuk mencegah berbagai penyakit seperti hipertensi, diabetes, dan Alzheimer. Biji mahoni memiliki rasa yang pahit namun bijinya bisa diolah untuk mendapatkan minyaknya. Minyak biji mahoni mengandung lemak tidak jenuh yang baik untuk tubuh. Salah satu manfaat lemak tak jenuh adalah untuk menurunkan kolesterol. Antibiotik alami yang ampuh hasiat biji mahoni dilansir dari NCBI. Berikut adalah hasiat biji mahoni. Obat diabetes menurunkan tekanan darah, mengatasi konstipasi, mengurangi nyeri haid, menambah kesuburan, menurunkan demam, mengobati sakit kulit. Menyembuhkan luka, meningkatkan nafsu makan, menambah darah. Cara mengonsumsi biji mahoni Cara paling mudah untuk mengonsumsi biji mahoni adalah dengan menghancurkannya, kemudian direbus. Anda bisa meminum air rebusan biji mahoni secara rutin untuk mendapatkan hasiatnya. Sedangkan untuk mengatasi penyakit kulit, caranya adalah dengan menghaluskannya, kemudian dioleskan langsung ke kulit yang ingin diobati. Nah, sudah tahukan manfaat dari mahoni? Ternyata pahit rasanya tapi manis hasiatnya. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel kami dengan like, komen, dan subscribe, lalu klik loncengnya juga. Terima kasih, sampai jumpa di tips dan informasi herbal selanjutnya.